Militer Israel mengeklaim telah menemukan senjata dari Iran dan Rusia dalam lokasi penyimpanan senjata milik Hispuloh Lebanon. Hal ini dibeberkan oleh curu bicara Militer Israel, Olivier Ravowitz, pada Minggu 13 Oktober 2024 saat IDF menelusuri tempat yang disebut terowongan Hispuloh. Olivier mengatakan senjata dari dua negara itu ditemukan beberapa hari lalu sebelum Militer Israel menggeledah terowongan itu. Menurutnya, senjata itu sangat berbeda dari senjata yang ditemukan saat membongkar kudang senjata Hamas. Terowongan yang ditemukan IDF disebut digunakan Hispuloh sebagai penyimpanan senjata kecil. Terowongan itu terletak beberapa ratus meter dari Menara Pengawas Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon, Unifil. Di sana ditemukan beberapa senjata seperti bahan peledak, peluru, panel surya portable, dan seragam penyamaran. Usai menemukan terowongan, IDF mengeklaim telah menghancurkan tempat penyimpanan senjata Hispuloh itu. Selain itu, Militer Israel juga mengeklaim telah membunuh lebih dari 100 anggota Hispuloh dan telah menghancurkan puluhan terowongan serupa. Terima kasih telah mengeklaim telah mengeklaim. Terima kasih telah mengeklaim. Dalam pegeledahan terowongan ini, IDF sekaligus menyatakan bahwa mereka tidak berperang melawan Unifil. Hal ini dikatakan mereka menyusul insiden penembakan yang dilancarkan IDF terhadap Unifil pada Kamis 10 Oktober 2024 yang melukai dua tentara. IDF pun mengimbau agar Unifil pindah dari wilayah tersebut untuk menghindari serangan yang akan datang.